Bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit, bolehlah. Dalam yang kita sebut, lima itu milih malih. Gua bergantung, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swazia Selamatai Golkar. Golkar! Indonesia! Indonesia! Golkar! Golkar! Selamat! Selamat! Pak Prabowo sebagai Capres dan Cawapres terpilih yang sudah mendapatkan suara 58 persen. Dan dari data Bapilu, kali ini Golkar yang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu 75 sampai dengan 80 persen. Ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi sejarah yang lalu, Pak Presiden dan Capres yang didukung, yang bukan dari Golkar, hanya didukung 53 persen dari pemilih Partai Golkar. Kita 75 sampai 80 persen. Jadi memang benar bahwa Partai Golkar betul-betul di depan untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan saya sampaikan ke Pak Prabowo, kontribusi Golkar ke Pak Prabowo, karena kita 15 dari 58 persen, maka kita kontribusi 25 persen, Pak Prabowo. Jadi kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit boleh lalu. Kalau yang kita sebut, 5 itu minimalis. Tapi kalau dihitung proporsinya 25 persen, room masih banyak. Jadi tentu ini 8 bulan kita masih mengawal pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ruf Amin. Kita harus jaga supaya sukses. Dan berikut kita ingin di tahun 2025, begitu tahun anggaran baru, pemerintah baru yang terpilih nanti akan menjadi sukses. Dan dalam perjalanan dengan Pak Presiden, hampir semua negara sudah memberikan ucapan selamat, termasuk Amerika Serikat. Jadi ini salah satu pemilu terbaik di dunia yang partisipasinya dapat 12 persen dan sudah diakui. Sehingga tentu kita tinggal perlu tanggal 20 dan saya berharap tanggal 20 suara Golkar minimal bisa nambah 140. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.